Pemirsa, para terserse Polres Bitung menangkap ada tersangka kasus penganiayaan terhadap seorang perempuan. Dan ini terjadi di ruang publik. Videonya kemudian diambil oleh seorang sekitar. Ini video kekerasan yang viral di kota Bitung, Sulawesi Utara. Ada seorang pria menggunakan baju coklat menarik-narik korban yang saat itu dilihat oleh banyak warga. Ia menarik rambut, menyeret wanita tersebut yang ternyata merupakan mantan istrinya. Ia juga mengancam korban dengan senjata tajam. Videonya viral, kemudian polisi mencari tersangka dan akhirnya diamankan. Motifnya adalah ia meminta atau memaksa meminta uang terhadap mantan istrinya setelah lama berpisah. Untuk informasi lebih lanjut, kami ajak Anda berdialog bersama dengan AKBP Albert Zai yang merupakan Kapolres Bitung. Pak Kapolres, selamat pagi. Ini sebenarnya terjadi di ruang publik. Kemudian yang menjadi alasan si mantan suami ini melakukan kekerasan penganiayaan terhadap mantan istrinya itu sebenarnya apa ya? Baik, selamat pagi Mbak. Jadi dapat saya jelaskan bahwa modus dari tindak pidana yang terjadi ini adalah permintaan sejumlah uang kepada korban, kepada tersangka. Dapat kami jelaskan bahwa kronologis kejadian yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2024, korban atas nama Yesi Karolin umur 43 tahun, pekerjaan semalah sekolah PAUD, hendak berangkat ke sekolah dari rumah. Ketibanya pukul 10 Wita di depan sekolah didatangin oleh tersangka atas nama Franky Suherman umur 46 tahun. Kemudian tersangka memintakan uang kepada si korban, namun si korban tidak mengabulkan permintaannya. Karena tidak dikabulkan sehingga si tersangka marah, turun dari sepeda motor dengan menarik rambut serta mengancam si korban. Sehingga korban sempat diseret sehingga mengalami luka, lecet pada bagian kaki berdasarkan hasil fisun yang sudah kita dapatkan. Dapat kami terangkan ataupun kami jelaskan kepada pemirsa bahwa tersangka adalah mantan suami dari si korban. Di mana 8 tahun yang lalu mereka bercerai. Nah sebenarnya kejadian ini sudah sering dialami oleh korban, dalam artian bahwa tersangka sering memintakan uang kepada si korban melalui WhatsApp. Tapi tidak dikabulkan ataupun diberikan oleh si korban. Sehingga WA-nya diblokir. Baik, Pak Kapolres, selama menjalani hubungan, pernahkah ada kekerasan dalam rumah tangga dalam keseharian mereka ini selama mereka masih bersama? Dari laporan yang kami dapatkan bahwa tidak ada kekerasan yang terjadi sebelumnya. Ini pertama ataupun puncak dari emosi yang beberapa kali ditersangka memintakan uang. Tetapi tidak dikabulkan inilah puncak dari emosinya sehingga ditersangka mendatangi si korban. Artinya ketika sudah berpisah tetapi tersangka ini kerap kali meminta uang, tapi dengan ancaman begitu setelah mereka sudah berpisah? Iya betul, betul Mbak. Jadi, di tersangka ini sering WhatsApp kepada si korban memintakan uang. Kemudian karena merasa terganggu, si korban memblokir. Kemudian menghubungi melalui telpon silula. Iya. Oke. Oke. Untuk saat ini pelaku sudah diamankan, Pak? Sudah ditangkap, Pak? Betul, betul. Kita sudah amankan. Jadi, laporan di tanggal 10, di tanggal 11, pukul 4 sore, kita sudah berhasil mengamankan si tersangka. Namun, untuk barang bukti saja masih DPB daftar pencarian barang bukti karena si tersangka telah membuang sisal tersebut ke jurang. Iya. Untuk hukumannya, Pak? Iya. Karena ini merupakan pengancaman, maka kita terapkan pasal 351 ayat 1, yaitu tentang pengancaman, yaitu pancah hukumannya 2 tahun 8 bulan. Kemudian, kita juntokan dengan pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51, tentang kepemilikan senjata tajam, ancaman pidana 15 tahun penjara. Baik. Baik, terima kasih. AKBP Albert Zahih, yang merupakan Kapolres Bitung, sudah berbagi informasi kepada kami di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Baik. Terima kasih, Pak Kapolres.